Ada bebek, dengerin radio Hello, welcome back to my video Assalamualaikum teman-teman semuanya Di video kali ini Aku bakal bikin Banana split es krim Coklatos, jadi es krim Coklatosnya kita bakal buat sendiri ya Seperti biasa Kita akan menggunakan bahan-bahan yang mudah Didapat dan caranya Sangat mudah, untuk para pemula Pasti yakin bisa Bagaimana caranya dan apa saja Bahan-bahannya, langsung Siapkan kertas dan cekidot Nah, ini dia bahan-bahan yang sekarang Kita perlukan, aku disini Menggunakan 2 saset Coklatos, coklatos sedup Lalu ada 4 sdm gula pasir Ada 1 saset SKM coklat Ada 1 sdm sp Nanti kita akan Tim Lalu ada 150 gram Es batu Jika lo teman-teman gak punya timbangan Pakai aja kayak gini Aku pakainya kayak gini Jadi Jadi nanti kita akan Pakainya segini Nah Untuk langkah pertama adalah Kita akan Ngetim SP nya dulu Kalau cara aku untuk Ngetim SP Teman-teman bisa lakuin dengan cara aku Atau teman-teman bisa pakai cara lain Panaskan air Di panci Di panci Apapun yang teman-teman punya Lalu Masukkan SP nya kayak gini Pakai bahan yang Tahan panas Boleh pakai bahan plastik Tapi bahan plastiknya yang aman Jika dipanaskan Itu cara aku Ngetim SP nya teman-teman Atau teman-teman juga bisa Dengan cara Si wadah ini Dimasukin ke Magikom Kalau teman-teman lagi Ngetim nasi Atau ada nasi yang di Magikom yang lagi nyala Nah Teman-teman bisa dimasukkan Ini ke dalam Magikom Ada panas Lalu biarkan si SP nya sampai mencair Nah SP nya sudah mulai mencair Biarkan sampai mencair benar-benar Oh iya Sambil menunggu SP nya mencair Bagi teman-teman yang baru bergabung Dengan channel ini Silahkan klik tombol Subscribe di bawah video ini Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Terima kasih Nah kalau sudah mencair Seperti ini Teman-teman bisa Matikan kompornya Lalu biarkan dia Kembali ke suhu ruang Sebelum digunakan Biarkan dia Ingin kembali Langkah selanjutnya adalah Kita akan mengolah Es ini Masukkan dulu ke plastik Seperti ini Masukkan dulu ke plastik Baru Hancurkan Kalau ukurannya Sudah kecil-kecil Sebesar Gini Sebesar Catakan es batu Pindahkan ke Wadah Tempat kita Buat nge-mixer Untuk langkah selanjutnya Adalah Masukkan gula pasirnya Lalu masukkan SP Lalu kita masukkan SKM Lalu kita masukkan 2 Soset Coklatosnya Kita mixer Awali dengan kecepatan rendah Ketika sudah Tersampur Seperti ini Baru gunakan Kecepatan tinggi Kita akan Nge-mixernya Sampai Si Semuanya Tercampur rata Dan Mengembang Kita akan Nge-mixer ini Sampai Semua Es batunya Hancur Benar-benar Lembut Jangan Sampai Ada Yang Tersisa Es batu Gerunjulan Jika sudah selesai Teksturnya Sudah Seperti ini Es batunya Sudah Hancur Gula pasir Sudah Larut Semua Kita Pindahkan Ke Wadah Konsistensinya Kayak Gini Dia Tidak Terlalu Mencair Dia Tidak Kayak Krim Kalau Kayak Krim Begitu Diangkat Kayak Gini Biasanya Dia Tidak Jatuh Sekarang Kita Masukkan Ke Wadah Nah Ini dia Sensor Ini dia Hasilnya Kita Masukkan Dulu Ke Dalam Freezer Ini Masih ada Sisa Segini Kita Masukkan Ke Wadah Yang Lain Nah Ini dia Hasilnya Tara Jadi Satu Wadah Ini Ditambah Dua Topless Bekas Krim Cheese Sekarang Kita Sajikan Menjadi Banana Split Strawberry Yay Hai membuatkan kadang bisa kalau bikin Pekas itu pas bisa dokter yang bengkok Kalau ini enggak, ini lembut. Enak. Rasain ya. Rasa nati is. Dingin. Seperti kau menjadi Iron Man. Enak. Terima kasih telah menonton.